Halo, Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di pojok ceindai Hari ini yuk kita bikin ide jajanan kekinian yang larisnya kebangetan Buat yang mau tau cara bikinnya, yuk simak video ini sampai selesai Pertama, disini aku udah siapkan satu bungkus otak-otak ikan Kemudian otak-otaknya kita potong serong ya bun Penggunaan otak-otak ikan ini bisa diganti juga menggunakan basok ikan Jika sudah selesai, langsung aja kita goreng Goreng menggunakan minyak panas dan gunakan api sedang Setelah teksturnya garing, langsung aja angkat kemudian tiriskan Setelah itu siapkan mangkuk, kemudian masukkan 200 gram tepung beras 180 gram tepung tapioca Serta 1 sendok teh garam Kemudian aduk sampai tercampur rata Jika sudah, sisihkan terlebih dahulu ya bun Siapkan panci, kemudian didihkan 185 ml air Setelah mendidih seperti ini, langsung aja masukkan ke dalam tepung Masukkan secara bertahap sambil diaduk menggunakan spatula ya bun Setelah menggumpal seperti ini, bisa kita lanjutkan menguleni menggunakan tangan Uleni sampai adonannya kalis ya Jika sudah kali seperti ini, jangan ditunggu lama Langsung aja ambil sedikit adonan Kemudian bentuk memanjang Untuk ukurannya kira-kira seukuran ibu jari ya bun Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Kira-kira seukuran ibu jari ya bun Setelah itu, didihkan 1 liter air Kemudian tambahkan sedikit minyak goreng Masukkan tok yang sudah tadi kita buat Kemudian rebus sampai mengambang Setelah mendidih, angkat kemudian tiriskan Lalu rendam di air dingin dan diamkan beberapa saat sebelum digunakan ya bun Jadi ini fungsinya biar si toknya ini bisa kenyal-kenyal itu Setelah beberapa saat didiamkan Langsung aja potong-potong toknya Di sini aku potong sekitar 2-3 cm Nah jadi untuk saus gocujangnya Kita akan bikin sendiri Siapkan 1 sendok makan tepung beras 2,5 sendok makan cabai bubuk Atau kalau lebih suka pedas Tekaran cabainya bisa ditambahkan ya bun Setengah sendok teh merica bubuk 3 sendok makan saus tomat Serta 3 sendok makan saus sambal Setelah itu tinggal kita aduk sampai tercampur rata Setelah selesai Saus gocujang ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan wajan Lalu panaskan minyak goreng Kemudian tumis irisan 3 siung bawang putih Serta potongan setengah buah bawang bombay Tumis sampai bawangnya harum dan layu Kemudian tambahkan 500 ml air Tapi maaf saat masukin airnya gak ke video ya bun Lalu tambahkan saus gocujang yang sudah tadi kita buat Aduk sampai tercampur rata Kemudian untuk seasoningnya Tambahkan 1 sendok teh garam 1,5 sendok makan gula pasir Serta 1 sendok teh penyedap rasa ayam Kemudian masukkan tok yang sudah tadi kita potong-potong Kemudian masukkan juga otak-otak yang sudah digoreng Aduk sampai tercampur rata Lalu kita masak hingga airnya agak surut ya bun Setelah dirasa pas Tambahkan irisan daun bawang Serta biji wijen diatasnya seperti ini Nah oke bun Jadi tobokinya sudah siap Kalau mau kita jadiin ide jualan Bisa langsung kita kemas Untuk referensi kemasannya Disini aku menggunakan box plastik Ukuran 250 gram Atau bunda juga bisa menggunakan kemasan Yang biasa dipakai untuk rice bowl ya Untuk toppingnya Tambahkan potongan telur rebus Irisan daun bawang Serta biji wijen Nah oke bunda Jadi toboki jajanan koreanya sudah jadi Bisa kita jual Kisaran 8.000 rupiah Per satu boxnya Oke kalau gitu cukup sekian videoku kali ini Sampai jumpa di next video Dadah bye bye